Nyo udah, semoga kembali lagi, semoga di guys motion and today jadi kita lanjut lagi dan sekarang seluruh proyek kita udah selesai gue tadi barusan balik lagi dari pantai ya farming beberapa touch untuk rumah kita, karena rumah kita udah selesai juga disini dan tadi gue juga bikin hunter cabin disitu, karena proyeknya udah selesai dan ya daripada pokemon jadi gue bikin ini aja sih bikin hunter cabin oke, jadi villager kita gue tadi barusan kelumpulan ini juga 3 biji jadi kita bisa summon satu lagi pokemon ya guys jadi kita adalah lumberjack strength sama blossom tender udah ini aja daripada yang itu trusty giant itu, lebih cepet aus negatif jadi ini cottage tadi udah gue masukin beberapa yang homeless tadi sebelumnya kan gue tuker-tukerin kan kalau dia udah capek yang ini gue usir gitu terus gue masukin yang satunya gitu rumahnya masih ganti-ganti nih bro ya dan sekarang kita ada simple cottage ya bro ya jadi ini kalau sekarang kalau sekarang itu dia cuman dua per dua ya bro ya tapi kalau ini kasurnya kita tambahin itu dianya bisa nambah banyak lagi ya bro ya tergantung berapa banyak kasur yang bisa dimasukin kesini ini kalau orang normal ya bro ya itu paling kan ngasih 4 atau ya buluk-buluk 6 gitu ya tapi kalau gue bro ya ini bisa kita taruh disini 1 terus disini 1 disini 1 disini 1 disini 1 dan disini 1 1 dan disini 1 ya bro ya jadi kita bisa muatin orang 12 ya bro ya disini ya bro ya seperti strategi gue yang tadi ya bro ya ini pertama kita bikin 6 terus bikin cottage 6 juga tuh sampai ya dia bisa bobok disini kan kalau 6 terus next gue bikin sampai 12 ya bro ya mantap 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 jadi ini kita kasih kasih attach yang di atas gue nih gila sih sekali sekali jalan ini jadi cuman dikit banget ya bro ya ini bener-beneran kita harus bener-beneran bikin gerobak ya bro ya gue kurang seneng sih pake slide ini cuman mod 3 biji dan cuman mod 10 dikit banget kapasitasnya gue pengen yang langsung bikin mobil sih ya jadi yang slide gue skip aja deh gue kurang suka pake slide oke jadi kita butuh tali untuk nganuin hunter itu jadi ya kita makan bark dulu ya bro ya karena farm kita belum online abis ini gue mau cek juga di getterer apakah si doi ada flux gitu cuman ada satu fiber bro mantap 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 oke touch disini udah habis pokemon kita otw dan kita udah kehabisan tali ya bro ya sepertinya gue harus farming tali lagi ya bro oke jadi tali udah selesai dan kita harus bikin coal deh bikin coal bikin coal itu pake firewood 20 coal untuk dijadiin firewood dan firewood nya itu bakalan jadi coal nanti ini tinggal diketok ini coal maker kita bakar kita bakar dan kalau dia udah selesai dia bakalan jadi charcoal ya bro ya bakalan jadi areng yang mana areng itu berguna biar bisa dapet biar bisa bakar metal yang mana metal nya itu kita bakar di bloomery ini oke jadi sekarang kita bakalan farming metal ya bro ya untuk farming metal itu kita butuh yang namanya yang pasti kita harus bawa obur ya bro ya karena disitu kan gelap ya bro ya jadi kita butuh resin dan stick dan kita butuh 100 pickaxe jadi kita pake pickaxe yang jadi kita pake pickaxe yang tolol ya bro ya jadi kita butuh 2 stick dan 2 batu ya bro ya kita bikin kayak kita bikin main banyak lah ya bro kalangan jadi obur 100 pickaxe nya satu aja deh sama sisa-sisa material ini kita taro disini ya ini kita taro disini biar nanti ngecraft nya bisa langsung auto ya guys ya ini kita tinggalin dulu kita bawa kita bawa iron ore sebanyak mungkin ya bro ya kita bawa ini doang kita gak bakalan jatah bro itu sebenernya ada semut ya bro ya di dalam situ ya bro ya ada kecowak ya bro ya gua tidur dulu deh biar dapet buff ini obur yang dihidupin dulu boy buang buang obur aja loh oke apakah ada kasur yang kosong ada kasur yang kosong ya bro ya kita dumpeng tidur disini abis itu kita langsung ke mines oke sebelum kita ke mines ini kita gak ada proyek disini jadi kepalangan aja kita bikin metal walker ya bro ya karena disitu cuma untuk jadiin iron menjadi iron ingot gitu nah kalo iron ingot mau dijadikan senjata gitu atau mau dijadikan tools gitu itu harus pake blacksmith ya bro ya harus pake furnace gitu oke oke jadi disini ini kita bakalan farming astaga demiknya 8 bro mini banget ini nih ini ada crack mah itu tak ada crack tuh kita serangnya disitu tuh demiknya bakalan critical 2,4,3,puluh,1 limitnya mantap kalo diserang di tempat yang lain itu demiknya kecil bro makanya nyerangnya itu yang di ini nih di weak spot mana lagi lah ini weak spot nya ini kah oke dapet kita dapet iron ore pertama ya guys ya hehehe oke 1,2,3 dapet 3 doang bro dan disini kalo kita semakin dalam ini itu bakalan menemukan momon yang lebih menyengerikan lagi ya bro ya oke iron ore iron ore aduh ini ganggu banget sih ini large stone nya oke oke gua bakalan farming ini sampai inventory gua penuh ya guys ya oke bro kita udah masuk ke lantai yang kedua ya bro kita udah mulai ketemu musuh tapi musuhnya masih cupu ya bro ya ini masih yang kecil ya kalo yang udah dalem ya bro ya musuhnya jadi lumayan lumayan horror ya bro ya tapi tuh enaknya tuh ini dia ngasih daging bro gitu ya bro tapi gua gak bawa pisau ya bro ya salah juga tuh sebenernya seharusnya bawa pisau ya gue ya bro ya lupa gue kita bisa makan daging coak bro mantap gak sih bro oke inventory udah penuh soalnya kita emm lanjut ngecraft iron uri ini ya iron ore ini biar jadi iron ingot gitu lah bis gue kan oh sebelum itu pokoknya abis keluar jangan ke kanan ya bro ya karena di kanan bis musuh ya bro ya wait what kok ini stick semua nih ini siapa nih maksudnya disini bahaya wih disitu bis musuhi oke jadi emm itu call kita udah jadi dan ini kita waduh ini kita belum jadi lama banget dah oke yang pokoknya kita butuh masak ini ini kita taruh dulu nih 10 sambari kita ngambil charcoal disini ya gue ya ya ngambil charcoal nge drop nya langsung 100 bro disitu bro mantap 20 firewood bisa jadi 100 charcoal yang dimana itu kalau di jadiin apa gitu di apain di pakai buat bakar api tuh dua sini lebih lama oke jadi yang paling efisien sebenarnya masak sekali 5 ya bro ya jadi 5 iron sama 15 charcoal tapi itu nggak ketiup bro sama gue bro jadi gue biasanya masak 4 sih biasanya kagak ketiup bro gue bro apalagi sekarang kan levelnya masih level 1 kan yang blacksmith jadi ya karena kalau gagal itu dia nya pecah bro jadi ini kita kita tiup-tiupin dulu ya bro ya pakai kipasnya ini ya bro ya sampai dia di temperatur tertentu itu bro kalau dia udah jadi dia nya bakalan ada klik nanti ini hehehehehe waduh tuh udah dapet 1 ini kita bisa nanti kita otomatisin aja nih yang sebelah sini tapi harus 2 orang yang ngerjain ini tuh blacksmith 1 karena kalau 1 orang terus misalnya shiftnya udah kelar tadi kerjaannya belum tuh ya itu apinya bakal dingin jadi jadi masaknya gagal deh dan pecah jadi kita bakalan rugi iron ore rugi banget sih malahan oke itu empat-empatnya udah jadi sekarang kita matiin apinya dan kita aduh gue nggak ada palu bentar gue ambil palu itu gue bikin hammer dulu gue bikin dua lah hammernya aduh sticknya nggak ada oh disitu ada stick bentar bentar cepet 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 keburu dingin satu kita butuh empat biar 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 kita kepalangan bikin dua hammernya oke sepertinya cukup ya itu ada empat tuh kita butuh hammer satu dua ini keburu dingin ini langsung dingin nggak ya wah tuh kan udah setengah anjir keburu nggak ya sepertinya keburu ya oke demi gue cuman empat dong disitu ini kita getok satu sisi sudah selesai kita getok lagi sampai ke enam sisinya kelar dan semoga kita kagak keburu dingin ya bro ya kan kalo dingin itu bakalan pecah bro ya aduh narik nafas dulu minum dulu nih biar stamina nya banyak seharusnya makan jamu gitu ya biar kuat ya oke yang sebelah situ udah ouch splinter kena pecahkan api bre lo bre oke selesai itu udah aduh sikit lagi itu tinggal seperlima lagi nggak sih itu sih masih dua sisi lagi sepertinya bisa ya aduh narik nafas dulu dong ini tinggal satu sisi ini nih bisa sih kayanya sih setengah nafas bisa nih Bisa dong bisa dong gua nggak kelewatan satu sisi kan aduh banyak banget please please oke jadi oke dapet 4 iron bloom oke dan gue bakalan ngelakuin ini sampai sampai ini kelar bentar gue ada rope kan atau gue harus farming tali dulu ya pokoknya ya pokoknya ini semoga kelar oke jadi gue bakalan masak satu lagi dan kita bakalan ada 8 ya berarti oke jadi ini matang worker udah otw ini saatnya kita bakalan bikin yang namanya iron ya berarti oke jadi ini dia bentar 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 daripada lo nganggur mending lo bikin satu lagi deh ini upgrade-an workshop ya bro ya tuh carpenter oke jadi caranya itu adalah lu bakar dulu forge nya lu panasin dulu ber oke terus lu masukin iron bloom nya jadi kita ada 8 disini kita tunggu dia sampai mateng sembari nunggu itu mateng gua mau bikin cool satu lagi ya oke jadi ini cool nya ini kita pindahin dulu karena gua mau bikin satu ini lagi satu satu kali tarikan lagi nih buat cool satu kali tarikan what oke oh cool nya dibawa dong dikit oke gua ngambil firewood dulu untuk bikin cool ya oke fire kita bakar dulu cool nya dan sepertinya itu besi-besian kita udah sepertinya udah udah masak ya jadi kita bisa lanjut kita gebuk-gebukin ya oke jadi kita craft ini dia yang bisa kita craft jadi yang harus di craft pertama yang itu yang pastinya itu adalah kapak ya karena kita udah masuk ke metal edge gitu dan kita butuh untuk nebang-nebangin batang-batang yang warna putih ya jadi ini sama aja kayak bikin yang iron bloom misalnya kita gebuk-gebukin ya di seluruh sisi ya kayak bikin kapak beneran ya tapi gebuk-gebukinnya juga pake palu kayu ya mantep banget ya oke itu seluruh sisi udah selesai kita masukin air disini terus kita celupin deh ces oke suaranya gak ces ya sangat ngecewakan banget oke kita sekarang udah ada kepala kapaknya ya sekarang kita tinggal bikin kapaknya pake ini dan satu stick boom ya jadi itu kenapa kita bikin ini kenapa kita bikin ini duluan karena untuk bikin carpenter itu kita butuh hardwood lock dan hardwood long stick ya bre ya jadi sekarang kita udah bisa pake kapak kita yang baru tuh untuk bikin untuk ngecraft ini ya bre ya nah apa sih namanya kayu yang ini itu bisa diproses lagi bro nanti jadi sekarang itu kita udah gak main lagi tuh kayu-kayu gitu tetep-tetep kita butuh ya kayu-kayu yang hitam itu kita tetep butuh untuk ngecraft-ngecraft apa gitu kayak yang low tier gitu atau apalah tapi prioritas kita bakalan mulai sekarang kita bakalan main di hardwood ya bre jadi untuk sumbernya itu kita ada satu hutan disini nih yang isinya hardwood semua nih jadi ini kita bisa kita proses melalui carpenter buat dijadiin inilah buat dijadiin wood plank dijadiin wood beam ya pokoknya diproses lagi lah disuguh lah pokoknya persibutan persibat indonesianya disuguh pokoknya dihalusin gitu lah pokoknya dijadiin papan lah diiniin lah diituin lah pokoknya lah ya bre ya pokoknya sekarang kita bisa main hardwood oke ini gue bakalan kelarin dulu ini sebenernya gue butuh sedikit bark nih untuk gue jadiin ke ini untuk gue jadiin ke ini ini kenapa sih ludar oke jadi sekarang gue bakalan summon pokemon dan farming farming lagi untuk pokemon pokemonnya ya bre ya karena kita disini kita udah mulai uh cocok banget kita dapet craftsman ya bre ya tapi dia chill sensitive it's okay lah yang penting craftsman dulu dan ini flex kapan sih tumbuhnya ini 66% yang ini 4 per lulu 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 berarti udah panen dong flex uh udah panen bro ini bro kita ada 314 bro mantap jadi kita udah mulai kita udah bisa banyak tingkah nih kita bakalan bikin satu lagi disini untuk melihatnya di belakang dia cukup dikit aja nih sebenernya nih 15 aja gak apa-apa oke jadi kita bakalan dapet satu farm lagi nanti worker nya bakal gue tambahin lagi itu untuk di farmernya pokoknya gampang-gampang aja lah ya bro jadi besok mungkin villager kita bakalan nambah satu lagi itu udah kelar workshopnya udah kelar farm udah kelar dan mungkin gue bakalan tambahin lagi beberapa kasur untuk di cottage dan i don't know mungkin gue bakalan buka warehouse disitu oke jadi untuk videonya gue bakalan end disini ya bro ya kita bakalan lanjut di next episode oke guys saya view this video please give us a thumbs up and share some loves bye